Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tabipun Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan Jurnal Refleksi Minggu ke-13 Saya Heri Rizdianto Calon guru penggerak asal kota Bandar Lampung Selamat menyaksikan Dalam penulisan jurnal Saya menggunakan metode diskroll Sebelum kita berlanjut ke jurnal Saya akan menyampaikan sebuah kutipan yang berbunyi Hidup itu bukan tentang menunggu badai berlalu Tapi tentang bagaimana belajar menari dalam hujan Kutipan ini dapat bermakna Sesuatu hal yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh Insya Allah hasilnya akan menyenangkan bagi kita Pada teknik penulisan diskroll Pertanyaan mendasar adalah What? Apa? Pada sesi refleksi terbimbing Saya dapat melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah saya lalui Serta menggunakan pemahaman baru untuk memperbaiki proses pembelajaran ke depannya Nah disini ada beberapa pertanyaan yang diharapkan dapat kita jawab setelah menyelesaikan kegiatan ini Dalam demonstrasi kontekstual Calon guru penggerak menyusun teknik-teknik untuk menerapkan pembelajaran kompetensi sosial emasional Berbasis kesadaran penuh atau mindfulness pada pelajaran yang sedang diajarkan Langkah-langkah yang dapat kita ikuti Sudah tertulis dengan jelas Seperti memilih RPP Menentukan kompetensi Lalu menentukan teknik dan menuliskan kompetensi sosial emasional Kemudian sesi berikutnya adalah Elaborasi pemahaman Pada sesi elaborasi pemahaman ini Calon guru penggerak dapat menggali ide-ide untuk Menubuh kembangkan pembelajaran kompetensi sosial emasional Baik di kelas, sekolah, dan lingkungan sekitar Sesi ini dilalui dengan Google Meet bersama CGP lain dan instruktur Ibu Sherly Puskitawati Pada bagian koneksi antarmateri CGP menunjukkan keterkaitan antara materi pembelajaran sosial dan emosional Berbasis kesadaran penuh Dengan modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya Jadi pada sesi koneksi antarmateri ini CGP diperbolehkan untuk membuat Berupa infografis, poster, video, artikel, dan sebagainya Kemudian pertanyaan berikutnya adalah Know what? Atau sekarang apa? Yaitu menindaklanjuti dari peristiwa yang terjadi Tentunya saya mensyukuri atas ilmu tentang pembelajaran sosial emasional ini Yang mana dapat saya terapkan ke depannya untuk mengatasi kejenuhan dalam proses kegiatan belajar-mengajar Saya juga dapat menambah informasi dari rekan sejauh yang lebih senior atau yang lain saat mengalami hal yang serupa Kemudian hal terakhir dari penulisan jurnal ini adalah Dukungan dan aksi Dukungan tentunya dibutuhkan dari semua warga sekolah Agar dapat mengimplementasikan pembelajaran yang didapat atau refleksi pada minggu ini Hal pertama tentunya yang akan saya raksanakan adalah memahami peta konsep pembelajaran sosial emasional Agar saya segera mengaplikasikannya kepada murid Tentunya dengan tujuan pembelajaran lebih fokus dan terarah Nah demikianlah video tentang jurnal minggu ke-13 kali ini Saya ucapkan terima kasih Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi bagi kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Guru Penggerak